Sinetron gitu ya? Anjing no! Sinetron gitu ya? Anjing no! Awal pekan ini, publik dikejutkan dengan kabar perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah internasional di BSD Serpong. Tanggerak, insiden perundungan tersebut melibatkan siswa kelas 12 SMA terhadap juniornya. Usut punya usut salah satu pelakunya adalah anak Vincent Trampis, dan anak salah satu petinggi di televisi, hingga anak anggota DPR. Mendengar kabar ini, Vincent begitu kecewa dengan anaknya bernama Fero Legolas Rampis. Dia tak menyangka anaknya bisa melakukan dan terikut aksi pembulian di sekolahnya itu. Vincent sampai dipanggil ke sekolah Legolas atas kesalahan fatal yang dibuat anaknya. Vincent juga meradam, padahal Vincent adalah seorang yang menentang pembulian. Kenapa anaknya justru melakukan pembulian di sekolah? Sewaktu tayangan di net TV, Vincent sampai emosi mengeluarkan kata-kata kasar kepada pembuli Danny Aditya. Komika yang sewaktu kecil dibuli karena keterbatasan tubuhnya. Temen dibilang, kamu itu nggak cocok sekolah di sini, cocoknya di SLB. Nggak, gue pikir kayak gini-gini terjadi hanya di film atau di sinetron gitu ya? Anggi no! Anggi no! Anggi no! Anggi no! Sabah, sabah. Dari akun yang membongkar kasus ini, ada 40 anak yang terlibat, tapi hanya tiga yang didewa salah satunya anak Vincent ungkap akun tersebut. Sementara itu, anaknya jadi pelaku buli. Istri Vincent langsung kunci akun Instagramnya, takut JT Icenaran para warganet. Pasca berita ini mencuat, warganet langsung menyerang Vincent dan istrinya. Tapi istri Vincent, Vivi Karamoy, mengunci akun IG-nya menjadi bersifat pribadi. Padahal sebelumnya, ia termasuk aktif mengunggah aktivitasnya di media sosial. Postingannya didominasi aktivitas ketiga anaknya di bidang olahraga. Kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian. Warganet mengancam agar jangan mau damai, karena korban sampai masuk rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!